Assalamualaikum Wr Wb ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan saya sering menyampaikan di beberapa kesempatan tentang kita selalu ASN selalu orang yang bekerja untuk negara ini itu harus pekat terhadap informasi, perintah dan yang terjadi di pindangan kita terlalu mungkin di lingkungan kita untuk kita bekerja kemudian yang kedua adalah kebijakan pemerintah atau kejadian-kejadian yang terjadi secara level nasional kemudian yang ketiga adalah di lingkungan nasional mungkin kalau di level nasional hari ini berita yang cukup menanggakan tadi malam siapa yang mau nonton? sudah lurus kalau di kualifikasi di ala ASN ada sedikit apa ya menambah air anak-anak kita ternyata masih punya nilai kejualan yang cukup tinggi oke ya dengan presure yang cukup kuat di stadion pertama kemudian kita masukkan terus kemudian pro terus kemudian masukkan lagi tapi bisa menyamakan bakar unggar ini nilai kejualan yang dua iya sepertinya anak-anak muda juga masih kemudian kemudian berita nasional yang berikutnya adalah ada banyak ya kenaikan dbm2 sama hal ini kita perlu tahu kita perlu tahu tentu ini bisa berdampak kita merasakan di wilayah salah satu yang kemarin saya dapat cek adalah Pertasok Pertasok itu turun setengahnya bahkan turun drastis lah Pertasok turun drastis karena Pertasok jual Pertama ini Pak Bupati bahkan di video bentuk menyampaikan Pertamino untuk mengevaluasi Pertasok diizinkan untuk jual berkah lain ini ini berita yang tidak harus kita untuk mengerjakan di wilayah dan nanti gimana nih BUMDES ini ya keuntungannya nanti gimana padahal dari kantor pratacat kemarin dan mincer DUMDES untuk sebagai organisasi apa sebagai institusi ya kemudian dia menjadi wajib pacat ini ini kita perlu tengok Pertasok turun seperti apa sekarang kemudian berita internasional yang lebih viral berapa internasional jadi merah Charles Raja Charles Raja Charles Raja Charles Ika menempatkan setelah meninggalnya Raja 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 yang berkuasa Raja yang berkuasa lebih dari 70 tahun ya Raja 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 Kerajaan ya Pak? Monarki awal, absolut? Bukan ya Monarki konstitusional Karena maksudnya Perdana Menteri Kalau monarki absolut Semua di tangan baki Tapi ternyata pemerintahnya dijalankan oleh Perdana Menteri dengan ekstitusi Ada mungkin lebih dari 15 negara Yang ngiluk langsung ke Inggris Jadi yang lain Perdana Menteri seperti Australia Sputlandia Yang di utara dan sebagainya itu Pemimpin negaranya masih rapi Cuma Pemimpin beritanya adalah Ada Ini kita Kita perlu tahu Di berita Di berita Ternyata Monarki masih ada di Jadi Berita berita ini penting bagi kita teman-teman Terus apa sejak kita terhadap Berita yang ada tadi Berita daerah Masional Rintah nasional Pertama adalah Udk Untuk diketahui aja Yang kedua adalah Dilaporkan Ternyata Ternyata Yang Artinya tidak dianalisa Jadi Laporan datanya adalah data Murni Itu Nanti yang Biar di Itu Analisa Yang ketiga tadi Dianalisa Analisa biasanya oleh Bimina Terus yang Keempat Yang bisa kita ambil dari Berita-berita yang ada adalah Yang bisa kita ambil semuanya itu Mengambil Hikmah Mengambil Pelajaran Itu Boleh kita Secara pribadi Kasus Sambo Pelajarannya Pertawet Naik Dan sebagainya Pelajarannya Itu Belajarannya Sebenarnya Mengambil Hikmah Tapi Ya Lebih terlihat Asal dari Dekat Dilaporkan Analisa Tapi Kita level kita adalah Lepar untuk diketahui Dan Lepar untuk Mengambil Mengambil Nah Terkait dengan Aku Maksudnya Terima kasih